5, 4, 3, 2, 1, action! Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel youtube saya Oke, kali ini saya tidak akan berlama-lama Dan saya langsung terdepoin aja dengan kalian ya Bahwa salah satu dari tayangan video saya Dipakai oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab Dan ini indikasinya Orang tersebut memposting video yang sudah saya posting Lalu dicuri olehnya Diposting di salah satu akun facebook Yang selama ini mereka pakai Untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri Nama akun facebook tersebut adalah guys Locker luar negeri amanah Memakai kata amanah tetapi tidak amanah Teman-teman, saya tidak ada hubungannya dengan akun facebook tersebut Yang menamakan locker luar negeri amanah Yang menamakan locker luar negeri amanah Ya, ini teman-teman Jadi begini ceritanya Beberapa hari yang lalu Saya mendapatkan DM dari instagram saya Yang mengatakan bahwa Salah satu video saya di upload di salah satu grup Pencarian tenaga kerja ke luar negeri Yaitu locker luar negeri amanah Nah, kemudian dia memposting Video yang pernah saya posting di salah satu Akun facebook saya Yang saya sebagai pondernya Saya mengasuh grup tersebut Dan di grup ini saya selalu memposting Informasi tentang bagaimana ke Australia Dan bagaimana testimoni daripada teman-teman Yang sudah saya berangkatkan ke Australia Ya, sebagai student ya Sebagai student internasional tentunya Oke teman-teman ya Bagi saya ini sangat mengganggu sekali teman-teman Dikarenakan Oknum tersebut Mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar Mungkin teman-teman Akan Mengetahui bagaimana regulasinya Untuk bekerja di Australia Teman-teman selama ini saya selalu memberikan Konsultasi kepada teman-teman yang membutuhkannya Teman-teman Yang tidak membutuhkannya Tidak apa-apa teman-teman Saya hanya memberikan kepada mereka yang membutuhkan Bagaimana bekerja di Australia Dengan cara yang benar Dengan cara yang legal Bukan dengan cara yang sebaliknya teman-teman Teman-teman Yuk saksikan tayangan berikut ini Ketika saya beberapa waktu yang lalu Mengadakan dialog dengan Bapak mantan Konjen Republik Indonesia yang berada di Sydney Australia Pak Heru Hasubolo Oke teman-teman selamat menyaksikan Apakah ada kerjasama bilateral Antara Indonesia dengan Australia Dalam pengiriman TKI Di luar pemerintahan Dan kalau ada di pemerintahan Apakah ada dan Kalau tidak ada Apakah lembaga dari luar pemerintahan itu Adalah satu lembaga Ataupun instansi Yang memang benar-benar Kita bisa percaya Pak Untuk dalam hal kasus ini Sejauh yang saya ketahui Belum ada perjanjian formal Mengenai tenaga kerja Indonesia Dengan Australia Jadi Perekrutan tenaga kerja profesional Yang masuk ke Australia Dilakukan dengan sistem merit Merit sistem secara profesional Jadi yang Bisa dilakukan Dalam kaitan dengan Australia ini Adalah program pemagangan Pemagangan Dimana Dalam kaitan Indonesia Australia SEPA Ada sekitar 200 Profesional Profesional Opposition Yang bisa Melakukan pemagangan Kemudian juga Tenaga kerja Melalui Kerangka Working Holiday Visa Yang Dengan IASEPA ini Dari dulunya Sekitar 4.000 Dengan kerangka IASEPA Akan ditingkatkan Menjadi 5.000 Dalam periode Perjanjian ini Jadi Mungkin itu yang Bisa dijadikan Salah satu Referensi ya Untuk Para Pencari kerja Yang akan ke Australia Jadi betul-betul memang Harus profesional Harus dengan merit sistem Selektif ya Pak ya Selektif Dengan Mereka menakukan Perekrutan secara profesional Langsung oleh perusahaan Tetapi tidak Dalam kaitan konteks Perjanjian yang Tentang uji-ruji Yang selama ini Kita Persepsikan Persepsikan Berarti kalau instansi Di luar itu Berarti gak ada ya Pak Saya kira tidak 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 ada ya Seperti itu Karena kan Kalau kita melihat nih Pak Banyak kejadian Saya gak usah sebut Dari beberapa provinsi Di Indonesia Pak Cuma ini udah menjadi Rahasia umum Bahkan guys Saya itu Mengikuti dan Memfollow Beberapa akun Facebook Ataupun grup Pencari kerja Di luar negeri Salah satunya adalah Ke Australia Dan itu saya lihat Banyak sekali Informasi tentang Oke Australia Farm A Membutuhkan 10 orang Untuk memetik buah Padahal gak ada Yang seperti itu Di Australia Meminta Orang Indonesia Datang kemari Untuk memetik buah Di farm tersebut Di state yang ada Di Australia ini Karena Di Australia ini Guys Yang namanya Orang mau kerja itu Banyak sekali guys Orang-orang Indonesia Maupun orang luar negeri Banyak yang bisa Mengambil pekerjaan tersebut Jadi gak mungkin Farm di Australia itu Meminta orang Indonesia Hanya 10 orang Atau 5 orang Untuk datang kemari Jadi bukan seperti itu Pak ya Kebutuhan ada Tetapi tidak seperti itu Cara Perekrutannya Jadi kalau ada Informasi-informasi Yang tidak jelas Mohon dapat Di-refer Di informasi Yang ada di Kedutaan Australia Di Jakarta Maupun melalui Perwakilan Republik Indonesia Yang ada di Australia Nanti kita bisa Berikan informasi Semaksimal mungkin Yang bisa kita Berikan Namun demikian Harus cek Dan re-check Dan pastikan Bahwa informasi itu benar Jangan sampai Tertipu Atau Mendapatkan informasi Yang salah Oke Dan itu pesan Dari Pak Heru Harus cek Dan re-check Dan memang tidak ada Regulasinya guys Kalau Mau mencari pekerja Walaupun Kebutuhan disini Itu sangat banyak Untuk membutuhkan Pekerja-pekerja Di farm Ataupun Di tempat-tempat lainnya Tetapi Kalau perekrutan Dengan cara Seperti yang saya bilang tadi Itu 10 orang Dari Indonesia Dari Australia Meminta orang Indonesia Datang kemarin Itu tidak ada Dan kalian hati-hati Karena banyak sekali Oknum-oknum Yang menatasnamakan Satu instansi Untuk perekrutan Bekerja di Australia Yang bisa masuk Bekerja di Australia Itu hanya Salah satunya Adalah WHV Dan kemudian Wah salah dua dong Pak Salah duanya adalah Oke guys Pesan kami Harus berhati-hati Dan selalu mencari Informasi ini Cek and re-check Dan kalau kalian Memang ingin Bekerja di Australia Ini Carilah Orang-orang Yang bisa dipercaya Ataupun instansi-instansi Yang bisa dipercaya Melalui sumber-sumber resmi Yang ada di instansi Yes Oke Dan juga Salah satunya adalah Memakai student visa Dan mehal Oke teman-teman Tadi teman-teman Lihat ya Dan saksikan sendiri Bahwa Tidak ada hubungan Diplomatik kerjasama Antara Indonesia Dengan Australia Untuk mengirim TKI ke Australia Ada cara-cara khusus Yang dilakukan selama ini Yang pertama dengan Working Holder Visa Dan juga Dengan student visa Mungkin disitu Kalian sudah bisa mengambil Hikmahnya Dan mengambil cerita itu Sejauh mana Bahwa Ingin bekerja di Australia Dengan cara-cara khususus Jadi ketika Beberapa saat yang lalu Karena saya sudah mendapatkan Informasi tersebut Dari salah satu netizen saya Yang mengirimkannya ke Instagram saya Lalu saya mencoba untuk berbicara Kepadanya Saya tidak sebut nama Tetapi paling tidak Inisial ya Bernama GNTR Teman-teman Inisialnya GNTR Saya tanya Mungkin Teman-teman Nanti bisa baca disini Ya nanti saya akan tampilkan Tetapi lebih kurangnya Saya menanyakan Saya pura-pura menjadi Orang yang ingin bekerja di Australia Kemudian dia jawab Saya tanya Saya ingin seperti Orang yang bekerja di dalam video itu Bisa atau tidak Dia bilang bisa Oke Apakah ini orang-orang Yang sudah dikirimkan ke Australia Dia bilang iya Kemudian saya tanya lagi Apakah itu orang Yang kamu kirimkan Dia bilang iya Yang mana saya bilang Kemudian dia kirimkan video tersebut Ya ini diskusi melalui Messenger Facebook Kemudian ketika dikirimkan Ternyata benar Dia mengirimkan video Yang saya punya Dan dia mencuri Dari sosial media saya Wah teman-teman Ternyata ya Singkat cerita teman-teman Dia mematok harga 90 juta Ya Dan orang ini Meminta Saya menghubungi Melalui Whatsappnya Tetapi saya tidak Lakukan itu Karena memang Lebih baik Saya berbicara Di Messenger Facebook Karena kalau kita Sudah pergi ke Whatsapp Ya tentunya Sudah pindah ke Whatsapp Chat yang kita tadi itu Akan terpisah Saya mau nanti utuh Jadi enak nanti Kita Meng-capture nya Dan juga nanti Kalian bisa lihat langsung Apa nama dari Akun tersebut Ya Yang pasti teman-teman Dia mematok harga 90 juta Untuk satu orang Ya Dan dia Sudah memberikan Alamatnya Walaupun Belum secara detail Dia mengatakan Dia dari Selawi Jawa Tengah Ya Jadi teman-teman Nanti kalian Bisa membaca Dan bisa Coba Untuk Masuk ke dalam Akun tersebut Kalau akun tersebut Belum berubah nama Ya teman-teman Cuman hati-hati Ya Dan dia sempat Men-take Postingan tersebut Ya Postingan Video saya Ya Video saya Yang saya posting Di social media saya Yaitu PMI Eropa Dan Australia Wah Hati-hati teman-teman Ya Karena regulasinya Kalau mau bekerja di Australia Itu sudah ada caranya Ya Dan ini Kalian bisa kunjungi Ya Sekalian nih saya promosiin Ya Akun-akun bodong Yang kalian harus berhati-hati Ya teman-teman Akun-akun ini yang bisa menyebabkan kalian Menjadi miskin mendadak Teman-teman Ya Hati-hati Saya juga tidak akan terlalu banyak Memberikan komentar Kalian menilai sendiri Apa isi Daripada Akun tersebut Dan kalian bisa menilai Apakah akun ini Resmi Atau tidak Oke teman-teman Cukup sekian dulu Ya Informasi dari saya Dan Dan saran saya Kalian berhati-hati teman-teman Kalau kalian memang ingin bekerja di Australia Ya Cari informasi yang sejelas-jelasnya Ya Kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab Kepada pihak-pihak Kepada pihak-pihak yang jelas teman-teman Tidak harus dari saya Banyak sekali di luar sana itu Agent-agent pendidikan Atau agent-agent yang bisa kalian Ajak berkomunikasi Berdiskusi Ataupun konsultasi teman-teman Oke sekali lagi teman-teman Hati-hati Ya Banyak sekali Orang-orang yang berbuat Jahat di luar sana Dan Kalau kalian memang ingin Sesuatu yang jelas Boleh ya Kalian Mendapatkan informasi yang akurat dengan saya Silahkan kalian DM ke Instagram saya Dan nanti akan di Respon oleh admin saya Oke teman-teman Thanks for watching Sampai ketemu di vlog selanjutnya